antara obat-obatan atau vaksin. Dan ada introduction singkat untuk upstream proses dan downstream proses. Jadi proses dulu dan proses silir. Tapi sebenarnya ada satu lagi formulasi, tapi tidak saya masukkan ke kuliah hari ini karena nantinya akan lebih panjang lagi. Jadi inilah proses-proses bagaimana kita mendesain vaksinnya dari awal sampai akhir sehingga bisa dikomersialisasi. Jadi tahap awal adalah kita harus melakukan clinical research atau riset awal. Apa yang akan kita targetkan untuk obat-obatnya atau vaksinnya? Apakah antigennya berasal dari microbes, antigennya berasal dari sel manusia tersendiri? Kita tentukan target antigen mana yang paling immunogenik dan paling aman untuk dipakai oleh manusia. Dan kita harus tentukan teknologi vaksin apa yang kita mau masukkan target itu ke dalam teknologinya. Apakah itu whole vaccine unit atau live-advented atau mau pakai mRNA atau viral factor. Itu teknologi vaksin. Dan digabungkan antara antigen dan teknologi vaksin menjadi vaksin kandidat. Nah, setelah kita screening banyak-banyak vaksin kandidat, ada beberapa vaksin kandidat yang kita akan atas di pre-clinical trial. Biasanya di tes untuk ke hewan. Biasanya tikus atau mungkin non-human primate. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata imun response ini yang tepat untuk melawan patogen atau penyakitnya, baru kita akan buat dalam skala yang lumayan kecil untuk di tes ke fase yang pertama. Dan tes fase yang pertama ini kita akan buat sesuai dengan standar manusia namanya GMP, Good Manufacturing Practice. Apa yang kita tes di dalam GMP ini adalah toksikologi dan apakah ini aman untuk dipakai oleh manusia nantinya di uji klinis. Dan setelah itu kita harus apply regulatory dan ethics untuk memulai uji klinis kita. Ada tiga uji klinis, fase satu, fase dua, fase tiga. Dan jumlah pasiennya sangat beragam. Jadi fase satu mungkin kurang dari seratus orang. Jadi lebih memilih beberapa orang ini supaya kita pelajari apakah obat-obatan ini atau vaksin ini aman dipakai oleh manusia. Dan setelah kita mendapatkan datanya dan kita tahu ini aman, jadi baru obat-obatan dan vaksinnya bisa dilanjutkan untuk fase yang kedua. Fase kedua merekrut pasien yang lebih banyak, sampai ribuan orang. Jadi kita mulai mempelajari apakah immune response yang kita dapat dari obat atau vaksin ini adalah immune response yang tepat untuk menangani penyakit ini. Setelah kita teliti datanya dan kita apply lagi regulatory dan ethics supaya kita bisa mengetes obat kita dan vaksin ini di fase yang ketiga. Nah, fase ketiga merekrut lebih banyak orang lagi, beberapa puluh ribu sampai ratusan ribu orang. Dan dibagi dua grupnya antara placebo dan placebo adalah zat yang kita berikan, tetapi sebenarnya bukan obat-obatan yang kita tes. dan di-compare atau dibandingkan dengan subjek of interest obat-obatan yang sebenarnya kita kembangkan. Apakah bedanya kalau kita gunakan placebo dibandingkan dengan obat yang kita kembangkan? Jadi kita bisa menghitung efikasi dari perbandingan itu. Jadi setelah efikasinya tercapai dan semua datanya sudah terkumpul dari fase 1, fase 2, fase 3, dan ternyata memenuhi ekspektasi kita, misalnya vaksin COVID, apakah efikasinya lebih dari 50 persen? Kalau lebih dari 50 persen, kita bisa apply data-data produk kita untuk diberikan ke health regulator atau badan kesehatan, supaya badan kesehatan bisa memberikan lisens produk kita untuk dikomersialisasi. Jadi ini adalah tahap bagaimana cara mengembangkan vaksin dari awal research di dalam laboratori sampai ke komersial di industri. Jadi kan kalau untuk basic vaksinologi, banyak yang tahu karena life alternative to kill organism adalah tradisional method untuk pengembangan vaksin. Ternyata untuk penyakit yang sekarang-sekarang ini, teknologi ini kurang diminati dan tidak bisa dibuat oleh semua jenis penyakit. Kenapa? Karena masalah keamanan, seperti kembalinya virulensi atau reaktifisasi infeksi laten. Karena itu tidak kurang aman. Karena mungkin kalau kita menggunakan semua sekuens dari autogen ini, mereka bisa kembali ke seriensi yang lama karena mereka bisa berumunasi balik. Jadi tradisional vaksin ini kurang diminati untuk teknologi yang dipakai oleh dunia obat-obatan pada saat ini. Dan kelemahan yang kedua adalah organisasi ini mungkin tidak dapat diproduksi dalam skala besar atau dikirim atau disebarkan dengan cara yang mass scale atau cara yang layak. Yang ketiga, mereka sebenarnya kurang manjur dibandingkan dengan teknologi yang lain-lain seperti marine, fire factor, atau fire select particle. Karena mereka ada sesuatu yang dikurangkan atau yang dilemahkan. Maka tidak menginduksi imun sistem dengan lengkap. Yang keempat, mereka mempunyai kesamaan diri dengan sel inang yang dapat menyebabkan reaksi autoimun. Karena kita memakai banyak sekali sekuens dari whole life organism ini, berarti ada sesuatu sekuens yang sama dengan host-nya atau kita sendiri. Jadi kalau kita masukkan antigen asing ke dalam tubuh, kita akan membuat suatu imun respon ke dalam antigen tersebut. Jadi kalau ada yang sama dengan tubuh kita, mereka bisa menginduksi autoimun di dalam tubuh kita. Karena itu, life attuned atau kill whole organism itu tidak desirable untuk industri vaksin yang sekarang. Jadi ada tiga key question dalam mendesain target antigen, protective immune response, dan delivery platform technology. Ini adalah tiga kunci yang harus kita punya kalau kita mau mendesain satu vaksin. Apa itu target antigen? Target antigen adalah penting, karena ini adalah bagian spesifik dari patogen yang akan ditargetkan oleh vaksin untuk menginduksi respon kekebelahan protektif. Jadi target antigen harus punya suatu ciri-ciri, yaitu ini penting untuk infeksi atau replikasi patogen. Jadi suatu elemen yang penting dari patogennya sendiri. Dan target antigen harus imunogen. Artinya dapat menginduksi respon kekelebalan yang kuat, yang cukup kuat untuk mengatasi patogen itu tersendiri, atau penyakit itu tersendiri. Dan target antigen ini harus aman, artinya harusnya tidak mungkin menyebabkan efek samping yang berat. Kenapa kekebalan protektif itu penting? Adalah karena yang kekebalan protektif ini adalah yang menentukan respon imun protektif yang diinginkan. Jenis respon imun yang diperlukan untuk melindungi terhadap infeksi atau penyakit. Karena itu kita harus mengerti apa penyakitnya, apa imun respon yang dibutuhkan. Karena itu target antigen dan protektif imunnya sangat berkaitan. Yang terakhir adalah kita harus mengerti platform teknologi apa yang kita harus berikan. Karena platform teknologi ini juga menentukan imun respon yang akan dihasilkan. Jadi untuk mendesain suatu vaksin kita harus mengerti tiga elemen ini. Jadi data apa yang kita bisa gunakan supaya kita bisa menentukan target antigen kita? Itu adalah pertanyaan besar dari riset dari vaksinologi tersebut. Jadi data-data apa yang kita butuhkan supaya kita bisa desain vaksinnya lebih efisien. Jadi ada banyak sebenarnya sumber yang kita bisa gunakan supaya kita bisa mendesain vaksin kita lebih efisien, lebih tepat maksudnya. Jadi salah satunya, sebenarnya ini satu data set, tapi sub data setnya sangat banyak. Yang kita gunakan adalah omics data set. Salah satunya adalah genomic. Jadi apa itu data genomic itu seperti struktur gen dan polymorphism. Yang ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi antigen target dengan mencari gen yang unik untuk patogen yang diminati atau yang penting untuk kelangsungan hidup dari virulensinya sendiri. Jadi kita bisa mencari bagian gen mana yang sebenarnya dibutuhkan oleh patogen itu untuk kelangsungan hidupnya. Jadi bagian gen ini kita bisa masukkan ke dalam vaksin target antigen kita untuk dimasukkan ke dalam vaksin teknologi. Data transcriptomic, seperti ekspresi gen dan tahap siklus hidup. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi antigen target yang diekspresikan pada tingkat tinggi selama tahap siklus hidup patogen tersebut. Ini adalah gunanya transcriptomic. Dan salah satu lagi proteomic, contohnya keberadaan antigen, spektrometri, dan susunan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi antigen target yang ada di permukaan patogen. Atau yang disekresikan ke lingkungan inang. Jadi antigen ini lebih mungkin dapat diakses oleh sistem kekebalan. Dan oleh karena itu lebih mungkin untuk menimbulkan respon imun protektif yang kita cari sebelumnya. Data-data yang lain yang kita pakai adalah data gene knockout yang digunakan untuk mengidentifikasi antigen target dengan mencari gen yang penting untuk kelangsungan hidup atau virulensi patogen. Jadi kita knockout setiap gen patogennya dan kita cari tahu gen mana yang sebenarnya penting untuk patogen tersebut. Dan kita gunakan bagian tersebut untuk dimasukkan ke dalam vaksin teknologi. Dan yang lain adalah glycobiology dan immunopeptidomics. Jadi glycobiology adalah studi tentang molekul gula dan peran mereka dalam sistem biologis. Jadi glycoprotein ini memiliki molekul gula yang melekat pada banyak patogen. Banyak patogen memiliki glycoprotein di permukaannya yang penting untuk infektifitasnya. Dengan mempelajari glycobiology patogen, para peneliti dapat mengidentifikasi antigen target potensial untuk vaksin. Immunopeptidomics adalah studi tentang peptida yang disajikan oleh molekul MHC ke sel T. Atau T-cells. Molekul MHC adalah protein yang ditemukan di semua sel dalam tubuh. Jadi mereka berfungsi untuk berikatan dengan peptida yang berasal dari protein. Jadi dengan menggunakan peptidomics ini kita bisa mengidentifikasi sel imun respons MHC kelas mana yang penting untuk target antigen kita sendiri. Dan karena itu dengan mempelajari imunopeptidomics, para peneliti dapat mengidentifikasi peptida yang disajikan oleh molekul MHC ke sel T. Dan oleh karena itu merupakan antigen target yang potensial untuk vaksin. Jadi semua omics data set ini berguna untuk menentukan target antigen mana yang akan kita letakkan di dalam vaksin teknologi kita. Jadi ada cara-cara yang lain untuk menentukan target antigen tidak. Contohnya adalah seluruh localization atau surface leader sequence dan intraselular. Jadi antigen permukaan sebenarnya lebih mudah diakses oleh sistem kekebalan tubuh. Dan karena itu lebih mudah memunculkan respon imun protektif. Karena itu kita mau mencari di mana target antigen kita. Apakah itu ada di permukaan atau di dalam. Biasanya yang digunakan adalah antigen yang ada di surface atau di permukaan. Karena itu yang digunakan oleh COVID-19 vaksin adalah spike protein yang ada di atas. Ada yang terekspos di luar dari virus tersebut. Jadi letaknya adalah di permukaan virus tersebut. Dan yang kita perlu adalah berapakah size-nya atau ukuran dari antigen tersebut. Karena antigen yang kecil dan antigen yang besar, delivery teknologi sangat berbeda. Yang lain adalah imunoepidemiologi atau data tentang prevalensi antibody terhadap berbagai antigen dalam populasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi antigen yang bersifat imunogenik secara alami. Nah, kita perlu kekebalan alami juga. Yang teriwayat alami infeksi dan penyakit dapat digunakan untuk mengidentifikasi antigen yang penting untuk kelangsungan hidup dan virulensi patogen. Dan ini adalah segala macam yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi target antigen. Salah satunya adalah menggunakan animal model untuk menchallenge imunitas data. Jadi kita masukkan antigennya dan kita lihat imun sistemnya di dalam animal model. Apakah imun response ini sesuai dengan yang bisa kita induce untuk protective imun response. Dan semuanya saja bisa dibaca atau dilakukan atau ditemukan di literature review. Jadi untuk riset awal, kita tetap harus lebih banyak meng-compare semua jenis teknologi yang kita bisa kembangkan untuk mendapatkan data-data tersebut. Jadi banyak-banyak klien membaca kalau mau menentukan data target antigen tersebut. Ini adalah salah satu contohnya bagaimana kita menggunakan imunopeptidomix. Ini adalah alat yang ampuh untuk mendesain vaksin. Itu memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi dan mempelajari peptida yang disajikan oleh molekul MSC. Jadi setelah data imun diperoleh, data tersebut dapat digunakan untuk merancang vaksin dalam sejumlah cara. Misalnya para peneliti dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi peptida yang dikonsorsasi di berbagai strain patogen. Ini dapat berguna untuk merancang vaksin yang aktif terhadap berbagai strain. Jadi ada sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data imunopeptidomix. Salah satu pendekatan umum adalah menggunakan mass spectrometry untuk mengidentifikasi peptida yang terikat pada molekul MSC. Jadi pendekatan lain bisa menggunakan metode berbasis antibody untuk memperkaya peptida yang dikenali oleh T-cells. Ini adalah salah satu cara mengidentifikasi target antigen dengan menggunakan paks spectrometry dan mengisolasi peptida yang didapat dari patogen tersebut. Cara lain adalah menggunakan microarray. Jadi microarray adalah alat yang ampuh untuk desain vaksin karena dengan bersamaan para peneliti bisa mengukur ekspresi ribuan gen dalam satu eksperimen. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami upregulasi atau downregulasi dalam menanggapi infeksi atau vaksinasi. Jadi warna merah dan hijau ini digunakan dalam visulasi dalam data microarray untuk mewakili tingkat ekspresi relatif gen. Jadi merah biasanya digunakan untuk mewakili gen yang mengalami upregulasi di ekspresi gen pada tingkat yang lebih tinggi. Upregulasi intinya dalam sampel yang diminati. Sedangkan hijau digunakan untuk mewakili gen yang mengalami downregulasi atau diekspresikan pada tingkat yang lebih rendah. Jadi yang biasanya kita ingin targetkan adalah upregulasi, berarti gen ini sangat dibutuhkan oleh para patogen untuk kelangsungan hidupnya. Jadi salah satu yang bisa tekniknya digunakan adalah microarray. Jadi kita sudah berbicara tentang target hantigen atau hit list yang kita harus temukan sehingga kita bisa kombinasi dengan vaksin teknologi kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan kalau kita mau mendesain vaksinnya? Salah satunya adalah mengidentifikasi protektif imun respon atau imun respon yang bisa melindungi kita dari patogen atau penyakitnya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi protektif imun tersebut? Satu, dengan cara mengukur imun respon kita. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat respon mana yang sebenarnya protektif? Jadi ini ada beberapa caranya. Salah satunya adalah kita harus identifikasi jenis-jenis dari imun respon kita. Jadi ada beberapa respon dari imun respon kita. Jadi beberapa jenisnya. Salah satunya adalah antibodies dan B-cells, T-cells dan innate cells, effector phase, dan memory phase. Jadi antibody dan B-cells adalah kekebalan humoral. Yang ini biasanya dimediasi oleh antibody. Jadi antibody gunanya adalah untuk mengikat patogen dan mencegahnya memasuki sel atau bereplikasi di dalam sel. Antibody juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh patogen. T-cells dan innate cells, kerjanya adalah untuk membunuh sel yang terinfeksi dan menghasilkan cytokine yang membantu mengaktifkan sel kekebalan lainnya. Vaksin subunit dapat menginduksi kekebalan dua-duanya, humoral dan seluler. Jadi jenis kekebalan yang diinduksi tergantung pada antigen subunit yang digunakan dalam vaksin. Jadi tergantung dari patogennya, jadi kita harus gunakan vaksin antigen yang akan, target antigen yang akan menginduksi antara antibodies dan T-cells. Atau mungkin penyakitnya dan patogennya harus menginduksi kedua respon sini. Dan ada perbedaan antara efektor phase dan memory phase. Faktor-faktor adalah respon yang langsung terhadap infeksi. Jadi ini ditandai dengan produksi antibody dan sel T yang secara khusus menargetkan patogen yang menyerang. Kalau fase memory adalah respon jangka panjang terhadap infeksi. Jadi ini melibatkan postproduksi B-cells dan T-cells. Jadi memori B-cells dan T-cells ini akan tetap berada di dalam tubuh setelah infeksi yang innate ini. Jadi mereka akan berada di dalam tubuh jangka panjang untuk meningkatkan respon imun jika patogen ditemui lagi. Jadi tiga elemen ini adalah sangat penting untuk melindungi tubuh kita dalam menghadapi patogen yang menyerang tubuh kita. Jadi inilah tiga elemen yang harus kita induksi kalau kita mau mendesain subunit vaksin. Jadi jenis-jenis antibody apa yang akan diinduksi oleh vaksin? Ada lima jenis antibody. Salah satunya adalah AGG, adalah subkelas antibody yang paling melimpah dalam darah dan jaringan. Antibody ini bertanggung jawab untuk kekebalan jangka panjang terhadap infeksi. Jadi AGG dapat melewati placenta dan melindungi janin dari infeksi. Jadi yang paling sering diinduksi dari imun respon kita pada saat infeksi, yang paling banyak adalah AGG. Ini ada yang melindungi tubuh kita jangka panjang. Kalau AGM adalah antibody pertama yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi. Jadi antibody ini lumayan besar yang dapat mengumpalkan patogen dan mengaktifkan sistem komplement yang akan menyerang sel atau patogen kita yang terinfeksi. Kalau AGE, antibody ini adalah antibody utama yang ditemukan dalam sel sekresi seperti air mata, air liur, dan asi. Sel AGE ini melindungi permukaan mukosa tubuh dari infeksi. Salah satunya lagi, AGE, ini ditemukan di permukaan sel B dan membantu mengaktifkan B-cells. Ini juga berperan dalam reaksi alergi. AGE bertanggung jawab untuk mempedesi reaksi alergi. Jadi antibody AGE mengikat sel mas dan basofil dan memicu pelepasan histamin dan bahan kimia lain yang menyebabkan gejala alergi. Jadi antibody yang dirangsang oleh vaksin akan berbeda-beda jenisnya dan akan ke arah mana kita harus tentukan dari awal. Ini akan ditentukan oleh target antigen tersebut. Jadi tergantung patogen dan penyakitnya, kita harus menggeser reaksi antibody kita ke salah satu jenis antibody ini. Sehingga kita bisa menargetkan imun respon yang tepat untuk menghalau patogen tersebut atau mengikat patogen tersebut. Jadi bagaimana cara mengukur tingkat antibody tersebut? Bagaimana cara mengukur imun respon dari vaksin antigen yang kita kembangkan? Jadi kita bisa gunakan asai fungsional atau fungsional asai untuk mengukur kemampuan antibody untuk melakukan fungsi spesifik. Seperti menetralkan patogen, mengaktifkan sistem komplement, atau memediasi sitotoksitas seluler yang bergantung pada antibody atau EDCC. Asai ini penting untuk memahami respon imun terhadap infeksi dan untuk mengembangkan vaksin dan imunoterapi baru. Jadi ada beberapa contoh fungsional asai antibody. Salah satunya adalah neutralization asai. Jadi asai ini bisa mengukur kemampuan antibody untuk mencegah patogen menginfeksi sel. Yang lain adalah komplement asai. Asai ini mengukur kemampuan antibody untuk mengaktifkan sistem komplement. Jadi sistem komplement berguna untuk membunuh patogen, melisi sel yang terinfeksi, dan mendorong inflamasi. Salah satu yang lain lagi adalah growth inhibition asia. Jadi kita bisa melihat langsung apakah antibody yang diinduce dari animal kita atau animal model kita bisa mensuppress dari perkembangan dari patogen tersebut. Jadi kita bisa mempelajari respon imun terhadap infeksi. Misalnya kalau kita menggunakan AC NRASIS ini untuk mengukur kadar antibody penetrasi sel dalam darah orang yang telah terinfeksi patogen. Jadi kita bisa membantu untuk memahami bagaimana sistem kekebalan tubuh merespon infeksi dan berapa lama kekebalan protektif berlangsung. Jadi ini alat yang ampuh untuk memahami sistem kekebalan tubuh untuk mengembangkan vaksin dan imun terapi baru. Jadi kita bisa mengidentifikasi protein di permukaan virus dengan penting bagi untuk menginfeksi sel. Kemudian kita bisa merancang vaksin yang menarikkan protein ini. Jadi yang lainnya, AC yang lainnya adalah serologi sistem. Jadi ini bidang imunologi yang mempelajari respon imun hormoral, yaitu produksi antibody oleh sel B atau B-cells. Antibody sangat penting karena ini adalah antigen spesifik dan molekul yang dapat memicu respon imun. Salah satu AC-nya adalah RFC-SAE adalah platform yang high throughputnya sangat tinggi. Ini bisa mengukur afinitas pengingatan antibody ke beberapa bagai antigen dengan menggunakan library antigen yang berlabel fluorescence yang dimobilisasi pada microarray. Jadi antibody dalam serung atau plasma diinkubasi dengan microarray dan pengingatan antibody keantigen diteteksi oleh pemindai fluorescence. Glycoform mengacu pada struktur kerabohidat berbeda yang dapat ditempelkan pada protein. Jadi glycoform antibody dapat mempengaruhi fungsi efektor sebagai kemampuannya untuk mengaktifkan sistem komplement atau memmediasi sitotoksitas seluruh yang bergantung pada antibody. Jadi fungsi efektor adalah aktivitas biologi antibody yang membantu menghilangkan fotogen dan sel yang terinfeksi. Jadi fungsi efektor ini meliputi netralisasi, aktivisasi komplement, EDCC, atau antibody yang dapat mengikat sel yang terinfeksi. Dan juga kita bisa menggunakannya untuk mempelajari fungsi efektor antibody. Jadi kita bisa gunakan SLA ini untuk mengukur kadar antibody yang dapat menetralkan fotogen dalam serum orang yang telah divaksinasi. Atau yang secara alami telah terinfeksi fotogen yang kita teliti. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai efeksi vaksin dan untuk memahami bagaimana sistem kekebalan tubuh merespon infeksi. Kita juga bisa menggunakan ASA ini untuk mengukur kadar antibody yang dapat mengaktifkan sistem komplement dalam serum orang dengan berbagai penyakit. Kita juga bisa menggunakan ASA ini untuk mempelajari pran glycoform antibody dalam fungsi efektor. Jadi inilah kegunaan dari FCRI. Kita bisa menggunakannya untuk mempelajari glycoform dan efektor faksin juga. Jadi T-cell immunity adalah salah satu komponen vaksin yang penting juga. Ada tiga jenis respon imun yang diaminasi oleh T-cell. Jadi T-cell adalah jenis darah putih, diberbeda dengan yang B-cell. Karena ini memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Sebenarnya jenisnya dibagi dua. T-helper cell dan T-cytotoxic cell. T-helper cell membantu mengajukan sel imun lainnya seperti B-cell dan microvac. Dan cytotoxic T-cell gunanya membunuh sel yang terinfeksi oleh sel tumor. Jadi imunitas sel luar yang diaminasi T-cell penting untuk mempertahankan tubuh terhadap berbagai macam patogen. Termasuk virus bakteria dan jamur. Yang ini juga penting untuk melawan ganker. Jadi salah satu jenis T-cell yang lainnya yang sangat penting untuk imun yang bisa memprotek tubuh kita adalah T-regulatory cell. Cell T ini penting untuk menjaga toleransi imun dan mencegah autoimunitas. Jadi T-regulatory dicirikan oleh ekspresi faktor transkripsi yang menekan aktivitas dan proliferasi T-cell. Jadi ini yang meregulasi antara helper T-cell dan cytotoxic cell sehingga tidak terjadi autoimun di dalam tubuh kita. Alat yang selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menggunakan aset yang lain untuk mengukur imun sistem yang terindus saat kita mengembangkan vaksinnya. Jadi salah satu alat yang sangat sering digunakan di laboratorium imunologi adalah flow cytometry dan cytotox. Jadi flow cytometry adalah teknik yang sangat penting untuk mengukur kataratistik sel individu. Teknik ini dapat digunakan untuk mengukur ekspresi protein permukaan sel, protein intransuler, dan keberadaan molekul sinyal. Dan flow cytometry sering digunakan untuk mempelajari TCI dengan mengukur aktivitas dan diferensi sel T. Jadi bagaimana cara kita mengukur sel mana yang teraktifitasi antara CD3, CD14, CD20, mana yang akan merubah sel-sel-sel ini menjadi imun respon yang akan mengatasi patogen kita sendiri. Dan asa yang lain adalah cytometry by time of light. Jenis cytometry ini mengukur, menggunakan antibody berlabel logam untuk mengukur ekspresi beberapa protein pada sel individu. Jadi cytos sangat sensitif daripada flow cytometry, dan alat ini bisa mengukur ekspresi lebih banyak protein secara bersamaan. Jadi ini menjadikan alat yang sangat penting untuk mempelajari T-cell response dengan mengukur jalur persenyalan kompleks yang mengatur aktivitas dan fungsi sel T. Selanjutnya, korelasi imun perlindungan adalah sangat penting karena ini parameter biologis terukur yang ada pada individu yang divaksinasi atau terinfeksi secara alami yang memprediksi tingkat perlindungan terhadap penyakit nolar. Jadi correlate of protection dapat digunakan untuk memilih komposisi antigen vaksin, menilai kemanjuran vaksin dalam uji klinis tanpa memamparkan beserta pada infeksi yang sebenarnya atau infeksi alami, menjembatani antara vaksin generasi pertama dan kedua. Jadi contoh correlate of protection meliputi kehadiran antibody penetralisir, kehadiran sel T yang dapat mengenali dan membunuh sel yang terinfeksi, produksi cytokine yang membantu mengaktifkan sel imun lain dan melawan infeksi. Jadi correlate of protection juga penting untuk memahami bagaimana sistem kekebalan melindungi terhadap penyakit nolar dan untuk mengembangkan vaksin baru dan yang lebih efektif. Jadi kita sudah belajar tentang target antigen atau hit list yang kita harus tentukan untuk ditaruh di dalam vaksinnya dan kita harus mengerti apa pentingnya protective immune response atau correlate of protection. Dan yang terakhir kita harus menentukan, ini adalah elemen yang terakhir, apakah delivery platform atau teknologi yang akan kita gunakan untuk digunakan untuk teknologi vaksin kita sendiri. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menuhi syarat untuk pengembangan vaksin manusia untuk delivery platform atau teknologi ini. Jadi aturan untuk platform yang delivery vaksin dirancang untuk memastikan keamanan dan kemanjuran dan aksesibilitas vaksin. Aturan ini sebenarnya ditentukan oleh lembaga pengawas seperti Food and Drug Administration, FDA, dan European Medicine Agency, EMA di Eropa. Ada beberapa aturan kunci untuk pelapan pengiriman vaksin meliputi vaksinnya harus aman dan ditulasi dengan baik. Resiko yang terkait dengan vaksinasi seperti fact-saving harus lebih kecil daripada manfaat perlindungan dari penyakit tersebut. Dan vaksin teknologi ini harus efektif. Ini berarti bahwa kita harus mendesain vaksin yang dapat mewicu respon imun pelindung terhadap penyakit. Vaksin juga harus bisa diproduksi dengan standar kualitas tinggi. Ini termasuk memastikan bahwa vaksin itu bisa dimurnikan, mendapatkan imun respon yang kuat, dan bisa diproduksi secara steril. Dan satu lagi syarat yang harus dipenuhi oleh vaksin teknologi adalah vaksin teknologi ini harus bisa affordable atau bisa dibeli oleh banyak negara. Bukan hanya negara maju saja. Jadi untuk vaksin yang menginduksi T-cells ada beberapa tiga basis vaksin yang bisa menginduksi T-cells dengan kuat. Salah satunya adalah DNA vaksin. Jenis vaksin ini menggunakan DNA sebagai faktor. vaksin DNA biasanya diadministrasikan melalui suntikan dan DNA-nya diambil dari sel atau bisa dibuat dengan cara in vitro. Jadi konsepnya adalah DNA akan diambil oleh sel dan ditranskripsi menjadi RNA dan RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein yang kemudian diproses dan disajikan ke sistem kegebelan tubuh. Yang ini akan menginduksi T-cells yang akan menghadapi patogen tersebut. Jadi DNA vaksin lebih ke arah menginduksi T-cells. Salah satu vaksin lain yang menginduksi T-cells dengan kuat adalah viral factors. Jadi viral factors menggunakan virus lain sebagai faktor. Vaksin faktor biasanya diberikan melalui suntikan atau intranasal. Virus ini yang sudah disuntikan akan menginfeksi sel dan mengirimkan antigen ke sitoplasma sel. Kemudian antigen akan diproses dan disajikan ke sistem kekebalan tubuh. Jadi viral factors bisa menginduksi dua jenis immune response antibody dan T-cells dengan kuat. Dan vaksin teknologi yang lain yang sekarang sangat populer adalah mRNA. Jadi mRNA dibuat secara in vitro. Menggunakan messenger RNA sebagai faktor. Vaksin mRNA biasanya diberikan melalui suntikan juga. Dan mRNA-nya langsung akan ditranslasikan menjadi protein. Dan protein kemudian diproses dan diberikan kepada sel kekebalan tubuh. Jadi hanya COVID-19 kemarin sebagai contohnya yang kita bisa pelajari. Ternyata vaksin mRNA juga menginduksi antibody T-cells dengan cukup tinggi. Dibandingkan dengan antibody-nya. Tapi untuk sekarang kita pelajari dari kasus COVID-19 yang kemarin. Antibody mRNA ini ternyata lebih mendemasi daripada T-cellsnya. Tapi dibandingkan dengan teknologi vaksin yang lain. mRNA juga menginduksi T-cells dengan cukup tinggi. Jadi itu adalah part pertama dari clinical vaccine development. Sekarang kita akan beralih ke part yang kedua. Tentang bagaimana proses produksi dari vaksin tersebut. Atau biomanufacturing. Jadi yang dibutuhkan pada saat kita membuat proses produk spesifikasi untuk vaksin adalah sebenarnya apa yang kita mau buat. Dan siapa yang akan menentukan proses atau produk spesifikasinya. Jadi apa produknya. Siapa yang menentukan spesifikasinya. Dan bagaimana cara kita untuk mengukur standar kita sendiri. Jadi ada beberapa yang akan menentukan proses spesifikasi kita sendiri. Salah satunya adalah badan kesehatan. FDA, IMA. Desanya mereka sudah punya presiden apa yang dibutuhkan oleh salah satu obat-obatan atau produk kita. Yang lainnya kita bisa. Yang menentukannya adalah orang yang ada di perusahaan tersebut. Jadi yang bertanggung jawab antara dengan kualiti dan supply. Apa yang mereka inginkan untuk obat-obatan yang baru dikembangkan. Yang terakhir adalah orang yang mempunyai keputusan di awal. Bagaimana mereka akan menentukan berapa lama produk ini akan ada di pasaran. Dan sebelum mereka menentukan expiry date dari produk tersebut. Jadi ada tiga pihak yang akan menentukan produk spesifikasi dari vaksin ini. Atau obat-obatan yang akan dikembangkan. Jadi bagaimana kita mengukur standar produk kita atau produk spesifikasi kita. Jadi ada produk dan pengotorannya atau impurities. Jadi produk yang impurities semuanya bisa diukur dengan metode yang berbeda. Jadi fragment dapat diukur menggunakan salah satu caranya adalah chromatography. Atau size exclusion chromatography dan mass spec. Aggregate dapat digunakan untuk diukur dengan hamburan cahaya teknologi mass spectrometry. Atau produk degrasi dapat digunakan untuk menggunakan electrophoresis mass spec. Atau chromatography cair kinerja tinggi atau SPLC. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur impurities ini. Atau pengotoran ini. Jadi salah satu pengotoran yang ada di dalam produk kita. Biasanya adalah host cell protein kalau kita menggunakan basis biologis untuk membuat produk kita atau DNA. DNA selalu ada di dalam kontaminan kita. Dan bagaimana cara mengukur kemampuan suatu produk untuk mengikat dan mengaktifkan sel. Kita bisa menghasilkan spesifik metode yang digunakan untuk mengukur kotoran dan pengujian ini. Akan bervariasi tergantung pada produk dan kotoran atau impurities yang akan diuji. Jadi kita akan mengeksplore ini di beberapa slide yang selanjutnya. Bagaimana kita menentukan asai yang kita gunakan untuk membuat produk spesifikasi. Dan bagaimana cara kita mendesain prosesnya dari hulu dan hilir. Jadi untuk saat ini ada beberapa tantangan vaksin manufaktur. Yang sebagainya dibagi dua kategori utama. Ada tantangan yang challenge yang teknis dan challenge yang non-teknis. Jadi tantangan yang challenge yang teknis meliputi kompleksivitas vaksin tersebut. Vaksin itu produk biologis yang lumayan kompleks. Yang terdiri dari berbagai komponen. Termasuk antigen, ajupan, dan stabilator. Jadi setiap komponen harus diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi dan seragam. Dan semua komponen tersebut harus bekerjasama untuk menghasilkan respon imun yang diinginkan. Ini adalah salah satu tantangan dari pembuatan vaksin. Yang kedua, proses manufaktur yang kompleks. Proses manufaktur vaksin teringkali multi-step atau multi-langkah. Dan membutuhkan proses yang sangat banyak. Sehingga yield kita akan berkurang karena multi-proses ini. Setiap langkah dalam proses harus dikontrol dengan carmat untuk memastikan kualitas dan keamanan vaksin. Dan challenge yang agak teknikal juga adalah skalabilitas. Vaksin harus dapat diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan populasi yang banyak. Populasi dunia atau populasi negara. Hal ini membutuhkan pengembangan dan penerapan proses manufaktur yang dapat disekalahkan. Jadi, untuk membuat vaksin kita harus memikirkan bagaimana cara membuat skala yang, bukan hanya skala laboratoris saja, bagaimana cara kita membuat skala yang komersial. Sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Mungkin untuk supply satu negara dan mungkin supply untuk satu dunia. Ada juga beberapa tantangan yang non-teknis seperti biaya manufaktur yang mungkin lumayan tinggi. Transfer teknologi yang sulit karena mungkin tidak ada skilled technician atau yang bisa menguasai teknik-teknik yang akan digunakan oleh proses manufaktur tersebut. Dan juga akses ke bahan baku. Pada saat pandemi tersebut, banyak semua orang ingin membuat vaksin dan pada saat itu kita ada kesulitan dengan bahan baku. Selanjutnya, apa yang kita cari dalam manufaktur dengan skala yang GMP atau Good Manufacturing Practice yang produksi vaksin obat-obatan yang bisa dipakai oleh manusia. Itu adalah arti dari GMP tersebut dengan standar yang tertinggi. Yang kita cari adalah robust manufacturing system atau sistem manufaktur yang kuat. Jadi, sistem manufaktur GMP harus kuat karena kita harus menghasilkan produknya secara konsisten. Sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Jadi, meminimasi dari resiko dari kesehatan tersebut. Yang kedua, kita harus mendapatkan garanti supply atau jaminan pasokan. Jadi, manufaktur GMP harus dapat menjamin pasokan. Jadi, selama periode tersebut, kita harus memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi dengan cepat. Untuk meningkatkan atau memenuhi peningkatan permintaan dari pasar. Yang lainnya adalah biaya. Jadi, manufaktur GMP harus efisien dan hemat biaya. Jadi, kita bisa kontrol biaya ini dengan menggunakan teknologi dan proses yang tepat. Serta meminimalkan pengurusan dan kesalahan. Jadi, kalau batch ini ditolak atau direjek, ini akan meningkatkan kos dari proses development itu sendiri. Dan meningkatkan kos dari vaksin tersebut. Mengurangi resiko. Jadi, manufaktur GMP harus mengurangi resiko bagi konsumennya atau pasien. Hal ini dicapai dengan mengikuti prosedur yang ketat. Dan dengan melakukan pemeriksaan kontrol secara berkala. Yang terakhir adalah bagaimana kita merespon keadaan darurat. Jadi, manufaktur GMP harus dapat menangani keadaan darurat dengan cepat dan efektif. Ini berarti memiliki rencana untuk menanggapi peristiwa seperti penarikan produk atau mungkin bencana alam yang terjadi di pabrik itu. Jadi, kita harus ada proses untuk menangani keadaan darurat dengan cepat. Tapi, motto dari GMP Manufacturing adalah kualitas yang tinggi, keamanan yang terjaga, dan obat yang dihasilkan atau vaksin dihasilkan harus efisien. Efikasi. Efikasi yang sesuai dengan standar. Resiko utama dari scale-up adalah, salah satunya adalah transisi dari shake-flash ke bioreaktor. Karena ada hydrodynamic shear force yang jauh lebih tinggi daripada di shake-flash. Jadi, di bioreaktor tekanannya lebih tinggi daripada di shake-flash. Hydrodynamic shear force ini adalah gaya yang bekerja pada sel dan mikroorganism saat mereka bekerja di dalam media kultur. Jadi, hydrodynamic shear force dapat merusak sel dan mengganggu metabolisme mereka. Sehingga mungkin hasil yang kita obtain atau hasil yang kita hasilkan di shake-flash dan bioreaktor mungkin agak berbeda. Jadi, kita harus adjust ini atau kita harus adaptasi ini sesuai dengan fuel force yang ada di shake-flash. Jadi, mungkin di bioreaktor kita harus adaptasi dengan force-nya. Bagaimana cara kita mengatur spinnya supaya tidak terlalu berdampak buruk untuk sel. Jadi, resiko yang lain dari transisi dari shake-flash ke bioreaktor adalah lingkungan kultur dalam bioreaktor lumayan jauh lebih kompleks daripada lingkungan yang ada di shake-flash. Jadi, dalam bioreaktor, sel terkena beberapa eksposur atau faktor yang dapat mempengaruhi pertemuan dan metabolismenya. Seperti pH, suhu, konsentrasi oksigen, dan ketersediaan nutrisi. Yang mana ini penting untuk mengontrol faktor-faktor ini sehingga dengan hati-hati kita bisa mengembangkan sel-sel kita di dalam bioreaktor untuk memastikan pertumbuhan sel dan produksi produk yang optimal. Faktor yang lain yang kita harus lakukan adalah kita harus melakukan banyak eksperimen supaya kita bisa menghasilkan banyak informasi dan ekspertis informasi yang kita dapat sehingga kita bisa mengatur parameter yang baik untuk kita bisa mengembangkan sel kita di dalam bioreaktor sehingga kita bisa mengembangkan prosesnya dengan lebih cepat di dalam skala yang lebih besar. Jadi, ini tergantung dari banyak-banyak eksperimen yang kita lakukan sebelum kita adaptasi selnya di bioreaktor. Jadi, ini adalah contoh skala besar dari bioreaktor menggunakan bioreaktor dan kromatografi untuk menggunakan kromatografi untuk kemudian. Jadi, maaf harus ada jaringan teknis sebentar, gangguan teknis sebentar. Jadi ada beberapa alasan mengapa tidak ada proses manufaktur yang sangat generik. Salah satunya adalah vaksin adalah produk biologis yang kompleks. Jadi setiap vaksin dibuat dari beberapa jenis antigen dan bahan lain. Dan proses pembuatannya harus disesuaikan dengan hati-hati untuk setiap vaksin tersebut. Sehingga tidak ada general proses untuk membuat vaksin untuk semua jenis vaksin. Jadi setiap tergantung dari jenis vaksin itu, kita harus buat prosesnya sesuai dengan jenis vaksin yang kita akan kembangkan. Jadi virus live particle prosesnya akan berbeda dengan pengembangan proses dari viral factor atau mRNA. Yang kedua, vaksin adalah proses yang produk yang sudah banyak residence, yang sudah banyak standarnya. Jadi produsen harus mengikuti perdoman yang sudah ditentukan oleh lembaga kesehatan seperti FDA dan EMA. Jadi perdoman ini memastikan bahwa vaksin harus efektif dan mempunyai standar yang konsisten dari produk ke produk. Yang ketiga, vaksin biasanya dikembangkan oleh perusahaan farmasi. Jadi perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan dan produksi produk biologis yang kompleks. Jadi perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan dan produksi produk biologis yang kompleks. Jadi proses hulu atau upstream proses. Jadi langkah upstream proses melibatkan budidaya virus atau bakteri yang digunakan untuk memproduksi vaksin dalam bioreaktor. Bioreaktor itu adalah bioreaktor yang saya kemukakan sebelumnya adalah seperti silinder yang besar yang menyediakan virus atau bakteri dengan nutrisi dan kondisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan memproduksi vaksin. Terus langkah-langkah upstream proses atau proses hulu biasanya akan berfariasi tergantung pada jenis vaksin yang diproduksi. Namun beberapa langkah yang lumayan umum meliputi seed rain atau kultur virus atau bakteri kecil ditumbukan dalam serangkaian bioreaktor yang semakin besar. Ini membantu memastikan bahwa sel-sel tersebut sehat dan produktif sebelum dimanaikan ke bioreaktor yang akan memproduksi vaksin tersebut. Proses produksi virus atau bakteri ditumbukan dalam bioreaktor produksi. Bioreaktor ini dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa sel tumbuh dan memproduksi vaksin pada kecepatan yang dinginkan. Ada proses panen sebelum masuk ke proses hilir. Jadi, pemanenan sel ini dipanen dari bioreaktor dapat digunakan untuk menggunakan beberapa metode seperti sentrigugasi atau filtrasi. Yang kita call proses hilir. Jadi, langkah downstream process atau proses hilir melibatkan pemisahan dan pemurnian vaksin dari kaldu kultur sel. Jadi, proses ini lumayan kompleks dan dapat melibatkan berbagai teknik seperti klarifikasi, konsentrasi, pemurnian, dan inaktivasi. Jadi, kita akan berbicara tentang proses hulu dan pengasih hilir di beberapa slide yang kemudian. Dan juga ada proses formulasi, tapi saya tidak akan berbicara di kuliah ini karena keterbatasan dari waktu. Jadi, proses development atau proses manufaktur adalah multi-step proses. Jadi, proses multi langkah dan karena ini adalah penting, tapi memiliki dampak yang lumayan signifikan pada hasil proses secara keseluruhan, baik positif maupun negatif. Jadi, dampak positifnya adalah proses multi-proses ini memungkinkan kontrol yang lebih besar atau kualitas dan kemudian produk akhir. Misalnya, dalam pembuatan obat-obatan, proses multi-step ini digunakan untuk menginselasi dan memurnikan bahan farmasi dari komponen lain dari zat obat. Jadi, ini penting karena elemen ini harus hadir dalam konsentrasi dan kemudian yang sangat spesifik agar efektif dan aman. Jadi, proses kemudian tujuannya adalah memurnikan proses zat aktif dari bagian pengotoran atau impurity sehingga menghasilkan satu produk yang efektif dan aman. Di sisi negatif lainnya, proses multi langkah juga dapat menyebabkan penurunan hasil proses secara keseluruhan. Ini karena setiap langkah dalam proses memiliki efisi sendiri. Jadi, ada beberapa persenan produk yang akan hilang dalam multi-proses ini sehingga lebih banyak proses akan menurunkan hasil produktivitas dari produk kita sendiri. Jadi, kebutuhan manufaktur tahunan untuk vaksin dihitung dengan mengalihkan ukuran dosis dengan jumlah dosis yang dibutuhkan per tahun. Ukuran dosis dari vaksin biasanya harus relatif rendah. Tetapi, titer seingkali agak rendah dan hasil proses kelulusuran dapat di bawah 50% jika tidak dirancang dengan hati-hati. Ini berarti bahwa produsen vaksin perlu memproduksi vaksin secara signifikan lebih banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan untuk memperhitungkan kerugian selama proses manufaktur. Dan untuk mematiskan bahwa ada cukup vaksin yang tersedia untuk memenuhi permintaan. Ada sejumlah cara untuk meningkatkan hasil proses keseluruhan manufaktur vaksin ini, termasuk menggunakan media kultur sel dan reagan berkualitas tinggi, mengoptimalkan proses kultur sel untuk meningkatkan pertumbuhan sel dan produksi vaksin, menggunakan metode permurnian dan konsentrasi yang efisien, meminimalkan kerugian selama pemindahan material dari satu langkah ke langkah berikutnya, dan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membantu memastikan bahwa mereka atau teknisinya dapat menurusi cukup vaksin untuk memenuhi permintaan dengan biaya yang wajar. Secara historis, setiap patogen memiliki sistem ekspresi manufaktur tersendiri. Ini karena setiap patogen memiliki karakteristik yang unik, seperti struktur genetiknya, metabolismenya, dan kemampuannya untuk tumbuh dalam kultur. Akibatnya, kita memerlukan sistem ekspresi yang berbeda untuk menghasilkan vaksin yang berbeda. Namun, dengan vaksin subunit, telah adanya upaya untuk menstradarisasi sistem ekspresi manufaktur ini. Karena vaksin subunit dibuat dari protein atau peptida spesifik dari patogen, bukan dari seluruh patogen itu sendiri. Itu berarti bahwa sistem ekspresi yang sama dapat digunakan untuk memproduksi vaksin subunit untuk berbagai patogen yang berbeda. Jadi, ada beberapa contoh ekspresi paling umum yang digunakan untuk vaksin subunit. Contohnya adalah ragi, bakteri, insek sel atau sel serangga, dan sel mamalia. Tetapi, ternyata ada beberapa ekspresi sistem yang kurang, yang non-konvensional. Sistem non-konvensional ini menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan sistem tradisional. Yaitu, mungkin deturnya lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang biasa. Dan waktu produksinya lebih cepat, dan mungkin kemampuan untuk memproduksi protein yang lebih kompleks. Namun, sistem ekspresi non-konvensional ini memiliki beberapa potensi yang negatif. Termasuk, mungkin ada profil kontaminan dari impurities yang baru, yang kita belum pelajari. Dan ada peningkatan kompleksitas mungkin sistem ekspresi non-konvensional ini dapat lebih kompleks sehingga menghasilkan kontaminan yang berbeda dari yang kita mengerti sebelumnya. Dan beberapa contoh sistem hulu yang non-konvensional ini termasuk ganggang. Jadi, ini jenis mikroorganism yang berfotosintesik, berfotosintetik yang dapat digunakan untuk memproduksi protein rekombinan. Jadi, ganggang relatif mudah tumbuh dan dapat menghasilkan titer protein rekombinan yang tinggi. Namun, ganggang juga dapat menghasilkan berbagai kontaminan seperti endotoksin dan alergen. Dan hal yang susah atau difficult ini adalah proses pemurnian report dan rekombinan yang diproduksi dalam ganggang. Karena itu tidak banyak informasi yang bisa kita gali dalam proses pemurnian dari ganggang. Karena impurity-nya berbeda dari 4 ekspresi sistem yang kita sering gunakan. Yang lain adalah ekspresi sistem yang lain adalah tanaman tembakau. Yang mana dapat digunakan untuk memproduksi protein rekombinan menggunakan teknik yang disebut ekspresi transient atau transient expression. Transient expression ini melibatkan infeksi tanaman dengan virus yang telah dimodifikasi untuk membawa gen untuk protein rekombinan. Jadi, virus ini bisa digunakan untuk mengiringkan gen ke sel tumbuhan tempat protein rekombinan diproduksi. Ekspresi transient dapat menghasilkan titer protein rekombinan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Tapi, tanaman tembakau juga dapat menghasilkan berbagai kontaminan seperti nikotin dan alkaloid. Yang untuk memurnikan protein rekombinan diproduksi dalam tanaman tembakau. Jadi, kita harus membuat produk development yang berbeda dari sistem ekspresi yang bisa kita gunakan seperti bakteria, yeast, ragi, atau mamelian sel. Jadi, untuk menggunakan sistem yang non-konversial ini, kita harus membuat proses yang berbeda dari yang kita biasanya gunakan sebelumnya. Tapi, itu akan meningkatkan kos dari produksi tersebut. Jadi, ini adalah sistem yang biasanya kita pakai untuk memproduksi vaksin atau protein atau subunit. Atau obat-obatan yang bisa kita pakai untuk manusia. Jadi, ada lima termasuk dari sistem non-konversial tersebut. Tapi, yang kita akan bicarakan adalah bakteri, ragi, serangga, dan mamelian sel untuk slide ini. Berikut adalah perbandingan sistem ekspresi hulu di sel bakteri, ragi, serangga, mamelian, dan tumbuhan. Jadi, untuk bakteri, penumbuhannya lumayan cepat, bisa merij atau mencapai kebaratan sel yang tinggi, dan mereka kelemahannya hanya dapat memproduksi protein yang sederhana. Mereka, kos untuk produksinya relatif murah, tetapi kita dapat sulit untuk memurnikan proteinnya. Dan teknologinya sudah dipakai secara berkala, jadi teknologinya sudah berkembang dan dapat menghasilkan endotoksin yang berbahaya untuk manusia. Kalau untuk yeast atau ragi, kita dapat memproduksi protein yang agak kompleks, lebih kompleks daripada bakteri, tapi pertumbuhannya agak lambat dibandingkan dengan bakteri, tetapi kos produksinya relatif murah. Tapi, mungkin skala produksinya sangat lumayan sulit untuk ditingkatkan. Teknologinya juga sudah banyak digunakan, sehingga teknologinya sudah modern dan dapat menghasilkan alergen. Jadi, negatifnya mereka bisa menghasilkan alergen yang berbahaya untuk manusia. Untuk sel baklular virus atau serangga sel, kita dapat memproduksi protein yang lebih kompleks daripada yang kita hasilkan dari ragi dan bakteri. Proses produksinya bisa lama, tapi kita bisa memproduksi protein dengan kompleks yang kita bisa obtain dari post-translation modification. Jadi, jauh lebih kompleks daripada bakteri dan ragi. Proses produksinya bisa ditingkatkan, tapi harus ada modifikasi tersendiri. Lebih sulit dibandingkan dengan bakteri dan ragi. Kita bisa menggunakannya untuk memproduksi virus. Dan biasanya mereka tunggu dengan lambat. Nah, jadi ekspresi sistem yang banyak digunakan sekarang adalah mamalia karena mereka sangat mirip dengan human cell atau sel manusia. Mereka dapat memproduksi protein yang lebih kompleks dengan post-translational modification, mirip dengan protein yang dibuat oleh manusia, tapi cost-nya sangat tinggi, mahal. Dan dapat digunakan untuk memproduksi virus juga, salah satunya viral factor sebagai vaksin, dan proses produksinya lumayan kompleks. Mereka digunakan untuk memproduksi protein yang sulit diekspresikan dari sistem yang lain. Dan mereka biasanya juga tumbuhnya agak lambat. Kalau ekspresi sistem dari tumbuhan, kita bisa memproduksi protein dalam jumlah besar. Kita juga bisa menggunakan tumbuhan ini, memproduksi protein yang sulit untuk diproduksi oleh bakteri dan ragi. Tapi tumbuhan ini tidak bisa memproduksi protein yang agak kompleks. Dan tumbuhnya juga lambat. Jadi tumbuhan ini bukan ekspresi sistem yang banyak digunakan oleh industri. Tapi karena protein yang dihasilkan oleh tumbuhan sangat sulit dimurnikan. Dan untuk memproduksi protein ini sebenarnya sangat aman untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi faktor growth-nya atau pengembangannya agak lambat membuat mereka tidak menjadi salah satu ekspresi sistem yang tidak desirable oleh industri. Jadi, secara umum bakteri dan ragi adalah sistem ekspresi yang paling umum digunakan karena relatif murah dan mudah digunakan. Namun, sel serangga, mamalia, dan tumbuhan dapat digunakan untuk memproduksi protein yang agak lebih kompleks dan protein dengan post-translation modification yang spesifik yang tidak bisa dibuat oleh bakteri dan ragi. Jadi, ada kecundungan untuk beralih ke arah sintetik vaksin sistem. Apa itu sintetik vaksin sistem? Adalah pembuatan vaksin dalam pengembangan yang lumayan menjanjikan. Ini metode sintetik ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem ekspresi berbasis sel. Yang salah satu contohnya adalah pembuatan nama RNA vaksin yang menggunakan in vitro transcription. Jadi, keuntungannya adalah kecepatan, skalabilitas, kemudian dan potensi efektivitas dari biaya tersebut. Karena cost untuk membuat vaksin ini adalah karena tidak menggantung basis sel. Jadi, hanya untuk cost untuk enzim dan DNA tersebut. Karena itu, costnya sangat rendah. Namun, ada juga beberapa tangan-tangan yang perlu diatasi seperti kompleksitas, hasil, dan keamanan. Jika tantangan ini dapat diatasi dengan metode sintetis, ini dapat merevolusi pembuatan vaksin. Membuat vaksin lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses oleh semua orang. Contoh vaksin yang diproduksi menggunakan metode sintetis adalah vaksin mRNA, mRNA, seperti COVID-19, Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Jadi, saya sudah menjelaskan tentang biorektor yang digunakan untuk menyediakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan metabolisme sel jaringan atau organisme hidup lainnya. Jadi, biorektor digunakan dalam penggunaan beberapa aplikasi industri, termasuk manufaktur vaksin, dan obat-obatan, dan biofuel. Jadi, keuntungan untuk menggunakan biorektor untuk manufaktur yang hulu karena kontrolnya yang lebih baik. Jadi, biorektor memungkinkan kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan seperti pH, suhu, oksigenisasi daripada yang dicapai dalam sistem budidaya tradisional. Jadi, ini penting untuk memastikan produksi hulu yang konsisten dan berkualitas tinggi. Jadi, ada keuntungan lainnya antara skalabilitas, biorektor dapat dititingkan untuk memproduksi dalam skala besar yang penting untuk memenuhi permintaan global. Biorektor juga efisien karena bisa membantu meningkatkan efisiensi produksi dari produk tersebut dengan mengurangi kebutuhan untuk transfer sel dan media kultur yang berulang kali. Jadi, kerugian menggunakan biorektor untuk manufaktur adalah kompleksitasnya itu tersendiri karena peralatan yang digunakan adalah peralatan yang kompleks dan membutuhkan personel yang sudah terlatih untuk mengoperasikannya. Salah satu kerugiannya juga adalah biaya karena biorektor itu lumayan mahal untuk dibeli dan dioperasikan. Dan kalau kita tidak memiliki skill yang cukup untuk mengoperasikan biorektor ini, maka kalau satu yang dibutuhkan untuk biorektor ini adalah sterilitas. Jadi, kalau ada satu kontaminan, itu akan membuat satu batch itu harus dibuang. Jadi, cost-nya dan resikonya lumayan tinggi. Untuk downstream atau proses silir, yaitu proses kemurnian, ada beberapa motode yang common digunakan atau umum digunakan. Satunya adalah sentrifugasi, homogeninasi, dan membran separation atau pemisahan membran. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan masa jenis. Jadi, kita bisa gunakan tabung silinder untuk menampung campuran atau tumpukan cakram di stage centrifugasi yang menggunakan tumpukan cakram untuk memisahkan campuran. Kalau proses homogeninasi adalah proses pemecahan sel atau jaringan untuk melepaskan isinya antara vaksin atau zat aktifnya yang dalam biological expression system. Jadi, yang kita bisa gunakan adalah mungkin French press atau untuk menghasilkan pemecahan sel atau memecahkan selnya. Untuk memisahkan kontaminan, kita juga bisa menggunakan membrane separation. Jadi, metode pemisahan campuran berdasarkan ukuran pori membrane. Jadi, salah satunya adalah filtrasi aliran tangensial. Jenis pemisahan membran yang menggunakan aliran tangensial untuk mengurangi polen pada pemelukaan membran. Deft filtration adalah jenis pemisahan membran yang menggunakan membran dengan pori-pori yang lebih dalam untuk pemisahan partikel yang lebih kecil. Untuk dead end filtration, jenis filtrasi ini menggunakan membran dengan pori-pori yang lebih kecil untuk memisahkan partikel yang lebih kecil. Dan salah satunya adalah hollow fiber juga. Jadi, hollow fiber adalah teknologi yang paling baru. Jenis filtrasi ini menggunakan membran dengan pori-pori yang sangat kecil untuk memisahkan partikel yang sangat kecil. Jadi, saya akan lebih dalam menjelaskan tentang sentifikasi. Jadi, sentifikasi adalah pemisahan campuran berdasarkan kerapatan komponennya atau masa jenisnya. Ini adalah teknik umum yang digunakan untuk pemrosesan DSP atau pemrosesan hilir. dengan cara memisahkan sel, protein, dan molekul biologis lainnya dari kaldu fermentasi. Ada dua jenis utama, sentifikasi kontinu dan semi-kontinu. Sentifikasi kontinu adalah proses di mana campuran utama, campuran umpan terus diumpankan ke centrifuge dan komponen yang dipisahkan terus dikeluarkan. Jadi, jenis sentifikasi ini sangat cocok untuk aplikasi throughput yang tinggi seperti pemisahan sel dari kaldu fermentasi. Untuk sentifikasi semi-kontinu adalah proses di mana campuran umpan ditambahkan ke centrifuge dalam batch dan komponen yang dipisahkan dikeluarkan secara berkala. Jenis sentifikasi ini sangat cocok untuk aplikasi di mana campuran umpan tidak tersedia pada laju yang konstan atau di mana komponen yang dipisahkan perlu dikumpulkan dalam kemurnian yang tinggi. Jadi, pilihan sentifikasi berdasarkan throughput dan dewatering. Pilihan jenis sentifikasi akan tergantung pada throughput dan persyaratan dewatering yang diinginkan. Sentifikasi kontinu umumnya merupakan pilihan yang lebih baik untuk aplikasi throughput yang tinggi karena dapat memproses material dalam jumlah besar dengan cepat. Namun, sertifikasi kontinu dapat menghasilkan sejumlah besar lumpur yang mungkin perlu diproses lebih lanjut. Jadi, lumpur ini dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kembali proses produk yang berharga seperti protein atau enzim. Alternatifnya, lumpur dapat dibuang di tempat pembuangan akhir atau dibakar. Proses hilir yang lainnya adalah homogenasi atau proses mengurangi ukuran partikel suspensi atau emulsi dengan memaksanya melalui lubangan sempit pada tekanan tinggi. Jadi, tekanan tinggi menciptakan gaya hidrodinamik, menciptakan gaya geser turbulensi dan kavitasi yang semuanya berkontribusi pada disubsi partikel. Jadi, impaksi adalah proses mekanis di mana partikel bertabarkan satu sama lain atau dengan permukaan padat pada kecepatan tinggi. Tabarkan ini dapat menyebabkan partikel pecah dan akhirnya mengeluarkan apa yang zat aktifnya dan memisahkan dari zat kontaminan. Kavitasi adalah fenomena fisika di mana gelembung tersebut dalam cairan ketika tekanan turun di bawah tekanan uap cairan. Jadi, gelembung kemudian runtuh dengan kekuatan besar yang dapat menyebabkan partikel pecah. Jadi, pilihan tekanan, lintasan, dan beban padatan akan tergantung pada kualitas produk yang diinginkan dan sifat dari bahan umpan. Tekanan yang lebih tinggi akan menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil dan disubsi partikel yang lebih lengkap. Namun, tekanan tinggi juga dapat merusak produk. Mungkin bisa dipercepat, dokter, mengingat waktu. Ya, oke. Jadi, tekanan tinggi yang lain adalah filtrasi aliran tangensial atau filtrasi aliran silang. Ini TRF atau CF adalah filtrasi yang menggunakan aliran fluid tangensial dan melewati membran semi-permeable untuk memisahkan partikel dari larutan. Jadi, fluid atau larutan dipempa melewati membran dengan kecepatan tinggi yang menciptakan gaya geser yang membantu mencegah pembentukan lapisan kek pada permukaan membran. Jadi, teknik ini sering digunakan dalam downstream processing atau teknik hilir untuk memisahkan protein, asam nukleat, dan molekul biologis lainnya dari kaldu fermentasi, supernatin, culture cell, dan campuran kompleks lainnya. Jadi, resisten kek akan menghambat aliran yang disebabkan oleh pembentukan lapisan kek pada permukaan membran. Lapisan kek adalah lapisan partikel yang terbentuk di permukaan membran selama filtrasi. Jadi, kek ini, resisten kek dapat secara sepenikian mengurangi laju aliran melalui membran dan membuat filtrasi lebih sulit. Jadi, asam nukleat, debris, akan berkontribasi pada pembentukan lapisan gel ini yang akan mengakibatkan blockage pada membran. Teknik yang lainnya adalah defiltration yang bisa digunakan untuk menfiltrasi kontaminan yang akan ada di proses development tersebut atau proses manufaktur tersebut. Defiltration menggunakan media filtrasi multi lapisan untuk memisahkan partikel dan larutan. Media filtrasi tersebut terdiri dari berbagai bahan seperti selulosa dan sel diatom dan karbon aktif. Partikel harus melewati jalan yang berliku-liku melalui media filtrasi untuk mencapai sisi line filter. Hal ini meningkatkan kemungkinan partikel untuk ditangkap oleh media filtrasi. Dan media filtrasi sering memiliki memuatan yang menarik partikel dengan memuatan yang berlawanan. Hal ini juga membantu untuk meningkatkan efisiensi dari filtrasi tersebut. Defiltration dapat digunakan untuk mengurangi beberapa macam impurities dalam proses termasuk sel protein dan asam nukleat atau nukleic acid. Defiltration sangat cocok untuk memprosen padatan rendah karena tidak sudah tersumbat oleh padatan. Ini adalah slide yang terakhir. Jadi, skalabilitas kemampuan untuk meningkatkan skalanya untuk pemerasian jumlah materi yang lebih besar tanpa mengurangi efisiensi atau kualitas produk tersebut. Jadi, scalability adalah sangat penting di dalam downstream processing. Jadi, chromatography teknik promotian sangat scalable yang berarti bahwa dapat digunakan untuk memurnikan molekul dalam jumlah besar dengan efisiensi yang tinggi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan skalabilitas chromatography termasuk meningkatkan ukuran kolom chromatography menggunakan lebih banyak kolom chromatography secara paralel menggunakan media chromatography dengan kapasitas yang lebih besar meningkatkan laju airan fase gerak pemilihan metode yang tepat untuk meningkatkan skalabilitas chromatography dan ini akan tergantung pada kebutuhan spesifik pada proses pemurnian. Nah, inilah akhir dari kuliah ini. Terima kasih setelah mendengarkan. Saya akan menerima pertanyaan yang ada. Baik. Terima kasih, Dr. Karina. Cukup luar biasa dari paparanya tadi tentang bagaimana untuk mendesain vaksin, development of vaksin, dan juga biomanufakturing, perkembangan. Nanti kami juga belajar banyak ini dari paparan Dr. Karina. Selanjutnya, kita masuk sesi diskusi. Dr. mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di chatbox. di chatbox. Di samping juga, kami juga, ini nanti bagi para pekerjaan, boleh, bila ada pertanyaan, boleh menanyakan langsung. Ya, mohon izin untuk, ini ada pertanyaan terkait dengan ini, saya bacakan saja. Tidak hanya pada kasus virus COVID kemarin, pada penyakit yang diakibatkan virus yang lainnya juga, apakah vaksin-vaksin yang sudah diproduksi tersebut akan tetap bekerja seiring virus yang dapat bermutasi secara cepat. Ini pertanyaan ketika suatu produksi masal seperti itu untuk vaksin, kemudian ternyata ada mutasi, apakah vaksin-vaksin ini? Dan kami ingin tahu bagaimana pengalaman Dr. Karina. Ya, jadi tergantung dari laju mutasi dari patogen itu sendiri. Kalau mutasinya lebih cepat dan ternyata antigen yang ada, yang kita dipakai untuk vaksinnya sangat berbeda dengan patogennya, maka efisiensi vaksin itu akan menurun jauh. Jadi, apa yang harus digunakan adalah mereka harus mengupdate target antigennya di dalam vaksin teknologi itu atau kita harus memilih apakah target antigen yang akan digunakan. Jadi, kita bisa memasukkan lebih dari satu antigen ke vaksin teknologi kita yang mengiklut juga varian antigen yang terbaru yang sudah menjadi target mutasi itu. Dan juga kita bisa melatih imun sistem kita untuk mengenali varian yang akan muncul ke depannya dengan menggunakan beberapa macam target antigen yang ada di dalam vaksin tersebut. sehingga akan mendapatkan satu namanya broad immune system. Jadi, kita mengenali bukan hanya satu spesifik varian dari vaksin tersebut. Baik. Ya, ini juga bekerja untuk AstraZeneca yang pengalaman di Ketarina yang terakhir. Apakah memang ini yang memvariasi antigen dalam vaksin tersebut? Ya, jadi karena viral factor adalah satu bentuk respon untuk outbreak. Jadi, kita menggunakan teknologi itu untuk mengontrol dan merespon outbreak yang pertama kali. Jadi, untuk menggulangi varian-varian yang baru, kita menciptakan teknologi yang lain yang menggunakan teknologi vaksin yang lain namanya virus-like particle. Jadi, yang dikembangkan di Oxford adalah kita mengembangkan vaksin yang namanya mosaic vaksin menggunakan virus-like particle dengan menggunakan 8 target antigen yang berbeda yang ditaruh secara abstrak. Jadi, sebelah-sebelahnya tidak akan sama. Jadi, setelah dimasukkan ke dalam tubuh pasien, jadi imun sistem kita dipaksa untuk mengenali varian yang berbeda. Sehingga ke depannya mereka akan mengenali varian yang akan tumbuh berikutnya. Jadi, namanya universal mosaic vaksin. Yang kedua, di Oxford kita mengembangkan suatu vaksin yang mengenali target antigen yang tidak akan berubah. Jadi, kita menargetkan target yang selalu ada di setiap varian, namanya conserve region, yang sangat penting untuk kelangsungan virus tersebut. Sehingga dia tidak akan merubah bagian tersebut. Yang lebih, kalau yang spike protein kan ke arah outward atau surface exposure. Jadi, yang kita targetkan adalah internalnya. Walaupun tidak terexpose, tapi dia akan terbuka pada saat akan masuk ke dalam sel. Tetapi, itu sangat penting untuk kelangsungan hidup virus COVID itu sendiri. sehingga tidak akan berubah pada saat dia akan bermutasi. Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Ada pertanyaan lagi di chat itu dari Ibu Henia Arwati. Ini sebenarnya mungkin selaras dengan pertanyaannya sebelumnya ya. Bagaimana jika antigen yang kita inginkan untuk membuat vaksin diversitasnya sangat tinggi? Bagaimana cara memilih antigen yang tepat? jadi yang harus ditentukan bagaimana apakah vaksin yang kita buat? Jadi tentukan diversitas dari antigen tersebut berarti patogennya banyak. Bukan hanya satu saja. Jadi subkelasnya sangat banyak. Jadi yang seperti yang ada di HPV vaksin. Jadi serotipnya banyak diversitasnya. tapi bergantung dari teknologi vaksin tersebut kita bisa memasukkan lebih dari satu target antigen. Kelebihan yang digunakan dari satu vaksin teknologi atau virus-like particle jadi kita bisa mengkombinasi lebih dari satu vaksin antigen. Jadi pada saat ini GSK HPV vaksin sudah punya lebih dari delapan target antigen yang dimasukkan ke dalam satu target antigen. yang kita butuhkan adalah target antigen yang aman satu dan memiliki imunogenitas yang kita inginkan. Antibody respons yang cocok untuk mengatasi patogen tersebut dan imunogenitas yang sesuai standar. Jadi menghasilkan antibody atau t-cell respons yang sesuai dengan target kita. Jadi setelah kita punya dari target antigen ini kita bisa masukkan ke dalam vaksin teknologi kita. mungkin ada limit ya tapi kita bisa masukkan lebih dari satu jadi kombinasi vaksin adalah salah satu solusinya. Oke teknologi sekarang itu mendesain antigen dan vaksin tidak hanya satu tapi komplek sehingga ini akan meminimalkan potensi kegagalan dari suatu vaksin untuk bisa mendekati target seperti itu. Terima kasih dokter. Saya mempersilahkan kepada para peserta dalam acara ini apabila ada pertanyaan dapat disampaikan langsung dengan raise hand. yang persilahkan kalau ada Oke sambil menunggu ya saya izin ini karena ini saya juga bedanya bukan tidak terlalu mengerti banget tapi ini tercerahkan dengan paparan dari Dr. Karina ini saya tadi sempat menengar adanya sintetik vaksin sistem suatu metode baru untuk mendesain vaksin dimana ini akan mempersingkat waktu meningkatkan efektivitas yang dijelaskan seperti itu dan yang ini apa desain universal mosaic yang dikembangkan oleh Oxford apa juga menggunakan sistem ini atau bagaimana jadi sistem ini banyak digunakan untuk transkrip DNA plasmid DNA dan amarna vaksin yaitu Pfizer dan Moderna jadi sintetik vaksin pun bisa digunakan untuk virus life particles tapi sekarang untuk untuk sekarang yang paling banyak digunakan adalah in vitro transcription jadi perkembangan vaksin amarna bisa digunakan yang basisnya amarna bisa digunakan untuk ya untuk sintetik vaksin ini sendiri jadi ada beberapa amarna vaksin yang sekarang dikembangkan oleh Oxford yang menggunakan sintetik vaksin oke jadi yang in vitro sistem itu dinilai lebih lebih menjanjikan keuntungan lebih dibandingkan yang sintetik vaksin kemudian saya tadi melihat dari sintetik itu kan ada banyak komponen NSP1 NSP2 kemudian diselimpit juga dengan makromelku dan sebagainya karena saya juga mohon maaf karena tidak tahu juga bagaimana menjamin bahwa dalam sintetik vaksin itu memiliki ukuran yang seragam misalkan tadi ternyata komponen dalam pembentukan sintetik vaksin itu banyak tentu ukurannya akan berbeda-beda dari sisi vaksin dan ini dimungkinkan nanti akan mengganggu ketika distribusi ukurannya itu diversenya terlalu tinggi efektivitasnya terhadap target juga bisa jadi terpengaruh adakah menurut pengalaman dokter kalian bagaimana mendesain vaksin yang distribusi ukurannya itu bisa terutamanya untuk yang sintetik vaksin untuk sintetik vaksin yang melibatkan plasmid DNA dan RNA semuanya ada signalnya jadi ada start dari transcription kalau bidang biologik mengerti protein DNA RNA dan protein jadi tubuh kita bisa membuat suatu protein karena ada transcription dan translation dari genetic sequence dari kita jadi semuanya sudah ada signalnya jadi start kordon bagaimana cara protein itu mengerti mulainya dari mana membuat building block dari amino acid tersebut dan juga ada stop kordon yang kita bisa masukkan sehingga synthetic transcription itu berhenti jadi ini kontrol yang kita gunakan untuk synthetic production dari vaksin tersebut jadi start dan stop kordon jadi itu kayak perintah dari programmer bagaimana cara start mulai mulai dari translasi protein jadi buat dari amino acid itu itu sebentinya dimana kita bisa masukkan perintah itu ke dalam genetics makeup sequence kita yang kita masukkan untuk transkripsi baik menarik sekali ya rupanya ada yang bertanya ingin bertanya kecepatan pertama saya buktikan kepada Pak Ilham Nurohman silahkan bisa di unmute untuk saya langsung terima kasih atas kesempatannya selamat siang dokter tadi di awal-awal pemaparan dokter saya mendengar bahwa anti vaksin ini diharapkan menyebabkan respon imun salah satu respon imun adanya produksi citokin itu sendiri ya menariknya di covid itu banyak sekali kasus-kasus yang dia meninggalnya itu bukan karena virusnya tapi karena respon imun yang berlebih karena badai citokin itu sendiri nah kira-kira ada gak vaksin yang dalam developmentnya atau pengembangannya itu dia menyebabkan badai citokin itu sendiri atau ketika di uji klinisnya atau bagaimana di uji pengujiannya itu menyebabkan badai citokin itu sendiri ya jadi itulah gunanya ada beberapa fase uji klinis dari vaksin jadi sebelum masuk ke dalam manusia pun kita harus melakukan pre-clinical trial atau pra-klinis di hewan di tikus dan di tikus dan di non-human primate atau primata jadi kalau kita mau mengetes tentang badai citokin kita harus mengetes di dalam hewan tersebut jadi ada sebenarnya ada beberapa vaksin kandidat vaksin yang di stop karena ada indikasi untuk badai citokin dan ADCC jadi ternyata vaksinnya menyerang sel tubuh kita sendiri tapi ada beberapa vaksin itu disentikan pada saat uji pre-clinical trial ke primata salah satunya adalah mungkin ada beberapa kandidat dari protein vaksin atau viral factor vaksin yang dihentikan karena ada indikasi ke badai citokin karena itu uji klinis dirancang supaya vaksinnya akan aman jadi uji klinis yang pertama di beberapa puluh orang sampai beberapa ratus orang untuk menguji keamanannya saja apakah ini akan menghasilkan badai citokin atau menghasilkan antibody dependent satu t-cell yang akan menyerang tubuh kita sendiri kalau ada indikasi seperti itu pengujiannya akan dihentikan oke terima kasih kalau misalnya kira-kira ada misalnya modifikasi untuk vaksin yang dia itu memicu badai citokin tapi karena karakter dari vaksin tersebut yang lebih bagus daripada vaksin yang tidak memicu badai citokin supaya dimodifikasi supaya tidak memicu badai citokin itu kira-kira ada tidak jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan badai citokin dia menyerang tubuh kita sendiri berarti ada sesuatu sekuens yang seharusnya tidak digunakan jadi ada beberapa genetik atau protein yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri kalau mereka bisa memodifikasi itu dan mencari sebenarnya badai citokin ini menyerang ke arah yang mana ke jaringan yang mana seperti itu waktu itu ada kasus dari viral faktor vaksin yang dibuat untuk ebola dan menghasilkan badai citokin yang akhirnya dihentikan pada tahap pre-clinical di primata dan kemudian periset itu harus mengidentifikasi kalau mau meneruskan pengujian klinisnya ke arah fase klinis untuk manusia jadi harus modifikasi vaksinnya ya ada jadi apa yang menyebabkan badai citokin itu kenapa badai citokin itu bisa menyerang sel manusia apa yang diidentifikasi seperti self-antigen jadi sebenarnya antigen yang sebenarnya ada di tubuh kita ternyata dimasukkan ke dalam vaksin teknologi itu jadi target antigennya sebenarnya salah jadi harus diidentifikasi self-antigen dengan antigen asing jadi kalau kita masukkan itu sebagai antigen asing ternyata antigen itu ada di dalam tubuh kita ya itu bisa menghasilkan badai citokin yang bisa menyerang sel tubuh kita sel tubuh kita sendiri sel tubuh manusia sendiri jadi antigen itu harus dirubah sehingga tidak tidak lagi menjadi self-antigen jadi antigen yang bisa menyerang patogennya seperti itu terima kasih atas penerbangan dokter baik terima kasih Pak Ilham atas pertanyaan memang dilematis kadang-kadang sudah di ini sudah di ujib dengan step yang banyak tapi kan statistik berkini 1 berkini 2 dan sebagainya tapi masih ada kasus ini masih juga dalam proses dari teman-teman yang mengganti di bidang vaksin ini tentu akan menjadi hal khusus baik saya berlanjut untuk Pak Andri silahkan terima kasih kesempatannya Pak Dati saya Andri alumni kimia 2012 saya ingin mendengar sebenarnya cerita Kak Tarina soalnya kita tahu kan vaksin yang emergency use untuk COVID kita kasus COVID itu kan ada ada yang inactivated ada yang adenovirus based ada yang mRNA based apa kunci kesuksesan dari AstraZeneca yang mengembangkan adenovirus based faktor ini dalam merespon COVID-19 karena terlepas misalnya platformnya adenovirus virus kita juga tahu ada Johnson ada Kemalaya dari Rusia dan beberapa perusahaan lain yang mengembangkan platform yang sama berdasarkan adenovirus virus apa sih sebenarnya kunci kesuksesan dari Oxford dalam mengembangkan jadi kunci kesuksesannya terlepas dari teknologinya jadi kenapa Oxford memilih viral factor teknologi karena kita pada saat itu tidak mengerti correlates immune protection dari COVID-19 itu kan ditemukan setelah-setelahnya jadi mereka memilih platform yang bisa menginduksi immune response dua immune response yang berbeda yang kuat yang saya kabarkan sebelumnya ada dua humoral response dan cell-mediated immune response jadi T-cell dan B-cell jadi viral factor ini menginduksi dua sistem ini dengan sangat kuat jadi mereka memilih seperti kita tidak tahu apa penyakitnya kita pilih itu supaya kita bisa mempunyai cukup standar immune response yang kuat untuk menangani patogennya mungkin kalau ternyata butuhnya T-cell kita sudah ada B-cell sebenarnya sudah ada antibody dan cell-mediated immune response yang kedua dibandingkan dengan Janssen Janssen dan Gamaleya Mereka yang paling membedakan adalah proses developmentnya biomanufakturingnya kalau kalian baca mereka tidak memiliki proses development yang kuat untuk bagian manufaktur sehingga mereka beberapa kali di tahun yang sama mereka mencoba produksi skala besar tapi gagal tidak tidak sesuai dengan kualitas yang ada jadi mereka mungkin kurang mengembangkan bagian proses produksinya sehingga beberapa kali basenya ditolak oleh badan kesehatan dan ada kasus bagaimana Janssen-Janssen tiba-tiba membuat kontrak dari CMO atau bagian proses produksinya tapi terjadi kontaminasi jadi mereka tidak bisa mengeluarkan batchnya untuk dipakai oleh manusia dan untuk vaksin eksponik ternyata mereka tidak lolos uji standarisasi dari FDA dan IMA karena ternyata salah satu karakteristik yang mereka harus penuhi adalah vaksin ini atau virus ini tidak boleh bereplikasi di manusia ternyata mereka bisa ternyata bisa bereplikasi ke manusia jadi mereka sudah gagal di tahap health regulator jadi yang membedakan kita dengan Austro-Keltseneca dengan Janssen dan Janssen dan Spundik adalah biomanufakturingnya jadi kita punya standar yang tinggi dan kita sudah melalui semua tahapan dari badan kesehatan dan proses produksinya kita bisa produksi secara skala besar dan yang tidak dimiliki Janssen-Janssen pada Saito karena itu proses produksi mereka sangat rendah dibandingkan dengan yang 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 harus dipenuhi oleh pemerintah permintaan global yang kedua Janssen dan Janssen menentukan hanya satu dosis nah satu dosis ini agak kontroversial ya ternyata satu dosis ini sama dengan satu dosis yang digunakan oleh Oxford-Janssen jadi efekasinya sama jadi untuk mencapai efekasi yang tinggi mereka sebenarnya harus membuat maksudnya menggunakan dua dosis untuk mencapai lebih dari 70% kalau satu dosis doang di sekitar 50% 60% jadi jadi imun protektif mereka tidak mencapai standar yang diminta oleh yang harusnya dimiliki oleh satu vaksin yang sudah komersial dengan satu dosis itu tersebut kalau dirangkum Kak Joy dari desain adenovil sendiri sampai pemilihan sel culture sistemnya seperti apa hingga bisa di large scale dan di approve dan mempunyai efekasi yang tinggi ini adalah suatu proses yang panjang berarti ya sebenarnya tapi AstraZeneca berhasil untuk melalui semua proses itu berarti ya yang lumayan panjang itu berarti ya terakhir Kak Joy apabila ada pandemik lagi di beberapa tahun kemudian karena virus kita tahu mutasinya sangat bergecepat dan bisa saja ada hyperverulin pandemik terjadi lagi seperti COVID-19 dalam perspektif Kak Joy performa mana pada akhirnya nanti antara adenovirus base yang sekarang lagi hot bakal bisa men-tackling respon apabila ada terjadi pandemi lagi jadi yang sebagai mananya yang saya selalu kemuka pada orang untuk first respon untuk mengontrol outbreak ini selalu harus lebih dari satu platform antara amerini dan para faktor harus ada karena satu teknologi tidak bisa mengatasi semua penyakit karena kenapa banyak vaksin yang ternyata lolos pada saat 2020 2021 kemarin karena COVID-19 sistem regulasi dari patogen host host responnya lumayan tidak terlalu sulit tidak terlalu difficult jadi banyak teknologi platform yang bisa digunakan untuk menangani COVID-19 tapi kalau nanti outbreak-nya ternyata ada satu penyakit yang lebih kompleks yang kita harus memakai banyak vaksin teknologi untuk diuji apakah vaksin teknologi platform mana yang paling tepat untuk mengatasi penyakit tersebut lebih banyak yang paling cepat untuk di scale up diproduksi dan dirancang adalah dua teknologi vaksin ini viral factor dan amarene itu selalu menjadi first response untuk outbreak tapi untuk vaksin yang lain bisa diproduksi tapi untuk second dan third generation mungkin untuk memperbarui dan melengkapi kekurangan dari amarene dan amarene ini mungkin lebih ke arah peningkatan immune systemnya immune response yang ada mungkin seperti virus like particle mereka lebih tinggi antibody dan di cells seperti itu tapi untuk first outbreak selalu amarene karena cepat buatnya terima kasih apapun itu memang untuk penyiapan vaksin memang bukan sesuatu yang mudah seperti itu dan juga memerlukan banyak step banyak tahapan dan termasuk juga ujian pengujian dan sebagainya dan itu sebenarnya dari pertanyaan pada hari ini itu sebenarnya akan lebih tepat kalau ditanyakan nanti pada saat tanggal 8 karena di saat nanti itu akan membahas tentang development of viral factor based on vaksin pre-klinik jadi bagaimana aplikasi atau end part of preparation of the vaksin seperti itu untuk yang lain karena waktunya sudah terlewati seperti itu saya mohon izin untuk mengalihkan pertanyaan yang ada dari ini untuk ditanyakan kembali pada minggu depan pada tanggal 8 dimana dokter Karina masih akan memberikan kita mawasan bagaimana tentang perkembangan vaksin seperti itu saya kira itu terima kasih yang sangat besar kami sampaikan kepada tenter Karina atas waktu dan pengalaman yang diberikan dan juga bapak ibu yang hadir pada acara hari ini saya mohon izin mengingatkan untuk mengisi presensi kami mencoba untuk menyiapkan sertifikat bagi bapak ibu walaupun secara online seperti itu dan jangan lupa minggu depan tanggal 8 November di waktu yang sama bapak ibu jabat bergabung kembali untuk acara bersama dokter Karina saya kira itu terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk semuanya saya izin tutup assalamualaikum wabarakatuh selamat siang ya dokter Karina terima kasih banyak sampai ketemu lagi terima kasih sampai ketemu lagi semuanya saya izin menutup